Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa bututi kembali Kali ini kita akan mengenal alat ukur panjang dan satuannya Mari kita mengenal alat ukur panjang Ada apa saja alat ukur panjang di sana? Ayo, bangun teman-teman dan perkenalkan diri kalian masing-masing Halo, nama ku Mistar atau biasa disebut dengan penggaris Biasanya aku digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang Misalnya, mengukur panjang pensil, mengukur panjang buku, atau mengukur panjang penghapus Tentu saja benda-benda yang tidak melebihi tubuhku Yeay! Perkenalkan, namaku Meteran Atau biasa disebut orang sebagai Roll Meter Atau Meteran Saku juga Biasanya aku mengukur benda yang panjang Bisa benda yang memiliki panjang satu meter, dua meter, tiga meter, sampai sepuluh meter Aku bisa mengukurnya Karena aku sangat panjang sekali Biasanya aku digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan Untuk mengukur panjang pintu, mengukur panjang meja, atau bisa juga mengukur panjang bangunan Halo, aku adalah Meteran Roll besar Panjangku bisa mencapai 50 meter Wah, panjang sekali kan, aku biasanya digunakan untuk mengukur panjang lapangan, panjang tanah, atau mengukur jarak lintasan lari Hai, 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 aku adalah Jengga Sorong Aku juga termasuk alat ukur panjang Kebanyakan orang menggunakanku untuk mengukur diameter atau garis tengah benda-benda yang berbentuk lingkaran Aku juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda Biasanya, montir dan asitik menggunakanku setiap hari Hehehe 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 Aku adalah Mikrometer Skrup Aku biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda Aku mengukur dengan sangat keliti Bahkan aku bisa mengukur ketebalan sebuah kertas yang sangat tipis Itulah aku, Mikrometer Skrup Nah, setelah kalian mengenal semua alat ukur panjang Sekarang kita tentukan benda-benda yang kalian lihat Kita ukur menggunakan alat ukur yang mana ya Penggaris Maka cocok untuk mengukur Ya, sepatu dan penghapus Benar Kemudian, untuk pagar dan pintu Maka kita ukur menggunakan apa, anak-anak? Bagus Kita ukur menggunakan meteran Oke Yuk, kita ukur panjang penghapus Bagaimana caranya? Caranya Himpitkan penggaris pada pangkal benda Ingat harus pada angka 0, anak-anak Dan lihat hasilnya pada ujung benda Ternyata tepat pada angka 7 Itu artinya panjang penghapus adalah 7 cm Kita ukur panjang sepatu Caranya sama yaitu Himpitkan angka 0 pada pangkal benda Dan lihat hasilnya pada ujung benda Oh, ternyata ada di tengah-tengah angka 19 dan 20 Bagaimana cara menulisnya? Nah, itu artinya adalah 19,5 cm Maka ditulis 19,5 cm Atau kita bulatkan saja Karena akan mendekati angka 20 Kita bulatkan dan kita tulis menjadi 20 cm Gitu ya Nah, untuk mengukur benda-benda yang panjang seperti ini Kita gunakan meteran Cara menggunakan meteran sama dengan menggunakan penggarisan anak Yaitu himpitkan pada angka 0 Dan lihat hasilnya pada ujung benda Alat ukur meteran menggunakan satuan cm juga anak-anak Tapi ada juga satuan meternya Kalian hanya harus tahu bahwa 100 cm itu sama nilainya dengan 1 meter Misalnya pintu ini saat diukur dengan meteran ternyata panjangnya adalah 200 cm Oh, itu berarti sama artinya dengan 2 meter Begitu ya Nah, untuk benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran seperti ini Kita bisa mengukur diameternya atau garis tengahnya Menggunakan apa? Ya, menggunakan jangka sorong Bagaimana caranya? Kita lihat gambar berikut Nah, jadi caranya seperti ini Dijepit menggunakan rahang dari jangka sorong Dan secara otomatis akan tahu berapakah diameter benda yang kalian ukur Nah, seperti ini Kemudian cara menggunakan mikrometer sekrup Nah, kita juga sama kita jepit bendanya Sehingga kita bisa membaca berapakah ketebalan suatu benda Ini kertas ya yang diukur Kemudian ada juga ketebalan koin misalnya Nah, diukur menggunakan mikrometer sekrup Bagaimana? Sudah paham ya? Berbanyak macam alat ukur panjang Baik, cukup sekian materi pelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh